Ketika Kerjaan Ida Fauziah mengingatkan pembayaran ketunjangan hari raya atau THR dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri dan tidak boleh dicicil pemirsa. Pemerintah akan membuka posko pengaduan jika ada perusahaan yang melanggar aturan. Ini adalah kuasipan para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau guru untuk memenuhi kebutuhan menyambut kebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari raya. Biasanya kan sering terjadi perusahaan itu mencicil THR, itu kan tidak boleh kan? Tidak boleh. Jadi kalau misalnya itu terjadi, sanksinya apa atau guru harus kemana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka posko THR.